Halo guys, balik lagi di Kepadaan aku punya acara Udah lah pokoknya kita balik lagi ya Sekarang kita mau bahas yang lain Nama gue Tarnanya nih, Dion Dok, sekarang juga Aku mau bahas Yang treatment yang paling sering aku lakuin Kedua tersering sih, karena pertama itu koreantil Yang kedua ini blackdoll Namanya blackdoll treatment apa blackdoll aja Blackdoll laser Aku ini sering liat ya di tiktok ya, dok ya Suka ada nih video-video yang asalnya hitam Di laser, terus benar-benar jadi putih Pada dalam hati aku tuh tau Kalau itu tuh laser blackdoll Tapi orang-orang tuh mikirnya kayak, ini nih gila Kulitnya dari hitam bisa langsung jadi putih Itu kan kayak nipeng banget gak sih dok Padahal itu tuh jelas-jelas kayak Kalau di kita nih namanya kan blackdoll Tapi misalnya di tempat lain mungkin ada yang karbon atau apa gitu-gitu kan dok Tapi itu tuh jelas-jelas itu gitu, ngerti gak sih dok? Tapi kadang suka ada yang gak ngejelasin cuman kayak Nih liat nih hasilnya gitu Orang-orang tuh jadi kayak suka ketipu gitu dok Padahal kan jelas-jelas gak mungkin kan langsung warna kulit Dari Bukan kulit yang hitam itu Iya makanya itu tuh bukan Itu tuh karbon Dan itu kalau di kita tuh namanya blackdoll laser treatment Guys Sekalian gue pengen ngasih tau itu sih buat mereka kadang suka banyak yang ngesalah kan Dikiranya kulit terus diapain abis itu Dikiranya kulitnya misalnya warnanya kayak gini Terus dikenal laser langsung cerah banget kan Itu gak mungkin sekali Sekali teg langsung Iya Atau ribu kola aja bahkan yang dari ini juga gak mungkin langsung kan dok Betul beberapa kali Nah iya Nah sekarang aku mau bahas nih Oke Nah si blackdoll laser ini tuh buat apa sih dok? Jadi sebenernya blackdoll laser itu salah satu jenis laser Yang metodenya tuh dengan cara memberikan masker karbon Yang hitam itu tuh Iya masker karbon di wajah nanti Masker karbon itu akan diangkat oleh energy sinarizer Jadi dia fungsinya untuk membersihkan Pori Pori Ya tak Di deep cleansing juga Itu deep cleansing gak dok hitungannya? Iya Itu deep cleansing juga Karena dia akan ngangkat sel kulit matinya Ngangkat kotoran-kotoran Komedo-komedo juga bisa ikut angkat Terus nanti jadi efeknya setelah kulit bersih itu kan pasti nanti jadi lebih glowing Ya kan jadi lebih cerah Porinya nutup jadinya Porinya jadi lebih tersamarkan Terus dia juga ada efek Apa namanya Mengencangkan juga Terus Rasnya kan bersih banget tuh Kalau habis di treatment kan Dan dia juga Subtle ada efek Apa namanya Memudarkan pigmentasi juga Berarti kalau bekas-bekas jerawat tuh Bisa juga Ya kalau misalnya dilakukan secara rutin Berkali-kali gitu dengan serial treatment dia bisa sih Tapi maksudnya kalau yang immediate resultnya itu apa? Immediate resultnya yang jelas bersih Bersih? Bersih Agustus 2022 Pukul Harganya jadi 991 juta Lumayan juga ya dok ya? Iya 50% loh 50% lumayan banget Nah tapi ya dok ya Apa namanya? Nggak ada downtime? Aku kan sering sebenarnya Cuman aku tuh Anaknya kan nggak perasa ya Karena aku tuh apapun itu nggak pernah ada anestesi Jadi aku tuh nggak pernah ngerasa Nggak pernah ngerasa ada downtime Memang aku hajar aja main ke luar gitu Nggak ada sih Kalau habis black doll nggak ada downtime Ada downtime ya Dan dia bisa Dia versatil banget Jadi bisa digabung sama Treatment-treatment lain Di hari yang sama juga nggak apa-apa Kayak kemarin aku beres I-Full Langsung di black doll Boleh Ini mau dikombain sama peeling boleh Mau dikombain sama micro Jadi boleh Iya Tapi itu lumayan efektif kan dok Buat mau bersihin pori Maksudnya dibanding misalnya Kalau kita sama Apa yang namanya Facial biasa gitu Kayak yang disedot pake alat Sama laser itu Bersihan mana? Lebih mantep si laser sih Laser ya tadi ya? Oke Rata-rata kalau pasien malahan Bilangnya Kalau abis laser tuh di make up jadi oke Jadi kadang Iya jadi kadang Kalau misalnya mereka ada Mau acara Wisuda atau apa gitu Mau make up Beberapa hari sebelumnya tuh Minta laser dulu Oh malah kayak Mau nikahan juga enaknya Laser dulu gak sih? Kalau mau ada acara-acara aja ya? Kajatan pokoknya laser dulu ya? Mau make up Biasanya pada laser dulu sih Tuh Biar make upnya nempel Nggak longsor guys Iya rata-rata sih gitu sih Beberapa pasien ada yang bilangnya gitu Tapi kalau kayak gitu Tapi kalau kayak gitu Tapi gak kelihatan kotoran yang keluar ya dok? Apa nempel di karbonnya ya? Kan di karbonnya Terangkat bersama karbonnya Jadi si karbonnya itu tuh sebagai medium gitu ya? Iya Karbonnya sebagai medium Jadi nanti karbonnya terangkat oleh si energy lasernya Kotorannya ikut Itu gue pintar ya dok? Kenapa gue ngajak dokter ya dulu ya? Apa aku dokter Ini ya Jalur otodidak Jalur google dong Jalur google Yaudah ada yang mau nanya lagi nggak? Sebenernya kalau efek samping yang major nggak ada Karena downtime-nya tuh juga biasanya nggak ada Cuma di beberapa pasien Kadang yang kulitnya mungkin sensitif Itu bisa jadi keperahan dulu Tapi kan bisa diomongin ya dok di awal sebenernya Dok kulitnya sensitif Jadi ntar ininya dikurangin kan? Iya mungkin nanti energinya bisa dikecilin Masih bisa diatur sih Tapi rata-rata Kebanyakan sih nggak ada ya Kulit gue aja yang super sensitif juga aman-aman sih dok kemarinnya Nggak merah-merah juga kan? Nggak ada gatel-gatel atau gimana Tapi yang pasti udahnya harus langsung pakai sunscreen sih Karena beres laser kan bukan jadi lebih sensitif kan? Masihnya saat itu kan jadi kayak super duper apa gitu ya Dan kalau sunscreen tuh emang wajib Nggak bisa Nggak bisa Harus di skip ya Harus Dalam semua kondisi harus pakai sunscreen Oke Nggak ada lagi? Yang disitu? Nggak ada ya? Yaudah Kita tutup ya dok ya Yang sesi Black gold ini Ya Yainya lah hasilnya kemarin Tapi lumayan lah ya dok ya Tapi emang dari awalnya kan Dokternya kepaksa ya Dokternya gini Tapi kan emang aslinya udah cakep soalnya Dokternya kan Nina sebenernya Tapi dia nggak pakai kacamata Jadi mungkin Kayak agak pikir dulu ya Keliatannya bulur ya Padahal nggak Yaudah guys Thank you ya Sudah menyaksikan ini Thank you ya dokter ya Sama-sama Bye 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 Sub indo by broth3rmax